Selamat datang di vlog pertamanya Volkatip bareng gue, BomBom Jadi hari ini kita tuh sebenernya mau melihat kantor barunya Volkatip Tapi sebelumnya ini adalah kantor kita yang sekarang Kita sudah 2 tahun, setahun sih sebenernya, setahun yang lagi itu di belakang Nah kita akan melihat ke dalam dan bertanya-tanya kenapa kita harus pindah dari sini Let's go! Nah ini sebelumnya, ini ada anak-anak magang Mereka kan lagi dengan Insight Volkatip Jadi kalau melihat konten-konten Insight Volkatip tuh otaknya mereka Suruh hai Hai dong! 1, 2, 3, Hai! Aduh! Hai! Nah, ini kantornya seperti ini guys Kita mau bertanya-tanya sama Bang Randy hari ini Bang, kita kan mau pindah Bang, sini apa? Pindah kemantornya Pegang, pegang, pegang Biar kedengeran Lagi kita mau pindah kantor kan? Enggak Lalu gimana, ini kan lagi bulan puasa yang pertama, yang kedua kan mau THR-an Lalu kalau misalkan duitnya dipakai buat THR-an Bayar sana gimana? Mesti punya jiwa Kesian dikit gitu loh sama kantor Apa ya cok ya, tadi gue di briefnya disuruh pindah Mau pindah kantor, ini kenapa tiba-tiba nggak jadi? Terus gue berhenti dong ini, bikin videonya Iya nggak tahu, terserah lu Lu pindah dari mana? Lu pilih mana? Lu pindah kantor atau THR-an? Ya lu ngasih Eh, tapi lu nggak THR-an ya? THR lah gue ngambil aja Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Puasa muslim Enggak, 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 enggak Bulan romadhan muslim Eh, kalau gue tanya ke lu, kenapa kita harus pindah dari sini apaan? Karena ini udah semakin kecil ya Apanya kecil? Apa kecil? Yang ntar ini Eh, lu cara ngomongnya natural dong Jawa mana Jawa? Kecil banget, boff Kecil banget, boff Ya boff Jadi kita harus pindah, karena kita udah nambah orang banyak gitu kain Iya enggak Selain itu? Adalahin enggak? Selain itu, ya kita tunggu dia aja Jadi eh, THR apa? THR apa? pindah bang Ya kalau gue sih THR-an ya Enggak, 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 enggak Gue juga enggak ngerti ini kenapa jadinya enggak jadi pindah Tapi ini adalah ruangan kerja Semuanya Yang ada di sini Ruangan kerjanya tuh di sini Dengan sebanyak ini, ini full ya Full Dan sering bocor di sebelah sana Tuh lu lihat tuh Itu tuh, yang ada apa namanya tuh Kotak itu tuh kotak bocor Rembes Rembes, segala macam Lu lihat juga di sebelah sini nih Itu luar kotor Ya kan? Nah, kita lanjut aja ke atas tempat Volcative memproduksi Konten-konten yang spektakuler Woi! Nah ini studio Kalau kalian itu memperhatikan Konten Volcative Yang Volcative Thought Itu ada di sini nih Backgroundnya Kalau yang versus Yang ada gue sama Dina Gurning itu Di sini Nah posisinya kan kita agak susah Lihat, karena banyak Tuh Banyak banget apa ya Meja-meja Yang di tempat kita kerja juga Studio sambil kerja Jadi kita butuh space juga untuk Memperbesar studio Jadi studio-studio Tempat kerja-tempat kerja Terus Sempit banget dah Terlalu Selain itu Di sini tuh ada gudang Sudah di gudang tempat penyimpanan yang Sebenernya Gak pernah kita buka Karena isinya tuh nyamuk semua Sudah di sini Ya pokoknya kurang lebih Kayak gitu lah Yang Apa ya Tempat kerja dan studio yang ada di sini Yang akhirnya memutuskan kita untuk Kayaknya kita harus move out Jadi Tunggu kita akan datang ke Kantor baru Ya jadi Tadi udah Muter-muter di Dalam kantor kan Nah kita sekarang mau berangkat ke kantor baru Masih kosongan sih sebenernya Karena Pindahannya tuh besok ya Wah gede lah rumahnya Udah langsung Kita berangkat aja lah Jadi pindahnya tuh seluruhnya nggak jauh-jauh banget Kantor sebelumnya kan ada di Eleventris tuh di Cilandak Ini disitulah Nah kita tuh pindahnya ke daerah Kemang Juruk Purut Soalnya Dapet rumahnya yang Apa ya Yang muat cukup Untuk kita tuh Nyarinya susah kan Soalnya kan butuh yang gede Butuh banyak ruangan segala macem Dan kebetulan si rumah ini tuh Adanya di daerah Juruk Purut Jadi alesannya tuh Bukan karena so-soan tetap mau selatan gitu Tapi Karena emang rumahnya muatnya disitu Bu Apa? Ini yakin alat jalan sempit, Bu? Ini bukan jalan sempit Ini emang jalan tembus Jadi nggak sempit sebenernya Sempit itu balik lagi ke perspektif Jadi kalau di otak lu nganggep ini sempit Eh! Sempit Ini nggak ada muatnya Ini hampir kena gue Nah tuh, kan udah nggak sempit kalau di sini Ini rumahnya hujan tapi Jadi kita langsung masuk aja Lo kalau lihat, coba ambil dari sana dikit Kena hujan dikit Dari sana, lihat ke sini Nah Bagus ya Homey lah Upset dibilang Kita lihat dalamnya langsung ya Upset Tidak ada orang ya Karena kunci di saya Lucu loh Upset Shalom Assalamualaikum Di sini apaan? Dapur Dapur Oh Sumpah ini rumah ya Banyak banget pintunya Gue nggak ngerti deh Ini dapur Ini mana ke belakang Ini? Buka aja lo Buka aja lo Nggak jadi Takut lah gue Takut lo Takut gue Tapi ini banyak banget empty space ya Gue nggak tau nih mungkin Karena gue juga belum tau ini bakalan diapain Tapi sepengetahuan gue ini bakal jadi kayak ruang kerja gede gitu loh Jadi kalau yang nggak lagi di ruangan mau kerja disiapin meja-meja Kemarin gitu ya kalau nggak salah di desain Desainnya dari Bayan Works Keren baco Nah ini Sebelah sini studio Ini nantinya akan menjadi studio Niatnya kita bakalan bikin 3 set di sini ya Di sini Nanti ini juga set sendiri Ini set sendiri Supaya Nggak kayak di kantor yang lama Kalau kita masukin harus pindah, pindah, pindah Capek Nah ini tuh ruangan anak-anak kreatif Nih, pada belakang tuh Anak kreatif deh Ini produser kita nih Di kanjing namanya Ini... Beci ya? Nah ini tuh ruangan kerja kita cuma Oh udah berbalik gue ntar Jangan Jangan-jangan Jangan-jangan Di sini tuh bakalan jadi Ruang meeting Ruang meeting Lantai 1 Sumpah tapi untuk 12 orang ini kegedean sih sebenarnya menurut gue Jadi kalian kalau mau main ke sini Makin bisa karena Space nya makin luas buat kita main Kita lihat outdoor dulu sebelum kita naik ke atas ya Ini lantai 2 nih Ini lantai 2 nih Lantai 2 itu akan menjadi Kantornya anak Sales Sama kantornya Oh ruangannya Pak Kenneth Ini kalau nggak salah ini bakalan jadi ruangan anak sales deh Yang ini Gue seinget seinget gue di denahnya ya Sebenarnya sama ruangannya gedenya sama bawah Nah kemungkinan yang ruangan kita di bawah tadi yang ketutup itu Kayaknya sama deh Sama ini Nah Ini kamar mandi deh nggak salah Ya bentar Eh Iya kamar mandi Gak bisa dilihat Gak penting Nah ini Isinya nong Gak penting Ini Gue kira isinya nong Ini yang bakal di jadikan ruangannya Bapak Kenneth kayaknya dah Loh Itu ke toilet Bego Itu bisa dilihat AC nya tua banget Terima kasih Eh jadi tadi tuh Tur singkat di kantor baru juga Kalian juga tau lah akhirnya kenapa alasan kita Mau pindah selain Sekarang Berarti kantor lama itu kurang lebih gedenya itu 1.16 nya Dari yang ini gitu lah kecil banget Jadi emang kita butuh tempat space yang gede segala macem lah Kayak yang udah dijelasin dari tadi Nah untuk selanjutnya kita akan pindahan Jadi Tunggu konten kita selanjutnya Episode selanjutnya yang Tadi yang kamar-kamar kosong itu bakal kita isi untuk menjadi Sebuah kantor yang estetikanya bagus Oke sampai jumpa di video selanjutnya